Saudara Forkopimda Kabupaten Madiun menggelar pertemuan bersama dengan Serikat Pekerja atau Buruh Sekabupaten Madiun. Pertemuan ini membahas tentang upah minimum Kabupaten Madiun tahun 2022. Upah minimum Kabupaten Madiun akan diajukan naik sebesar 0,35 persen. Puluhan anggota Serikat Pekerja dan Buruh Sekabupaten Madiun mengikuti sosialisasi tentang besaran upah minimum Kabupaten Madiun tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rumus usulan dasar pengajuan besaran nominal upah minimum Kabupaten tahun depan. UMK Kabupaten Madiun tahun 2022 diusulkan ke Provinsi Jawa Timur di kisaran Rp1.958.410. Artinya diusulkan naik sebesar 0,35 persen atau sekitar Rp6.822 dari tahun sebelumnya yang berada pada besaran Rp1.951.510. Serikat Pekerja meminta kepada Disnaker untuk selalu melibatkan pekerja dalam membahas terkait dengan kenaikan upah. Sementara menurut Kabit Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Madiun, kenaikan UMK sebesar 0,35 persen yang diusulkan pada dasarnya hanya berlaku pada pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun akan menggunakan sistem struktur skala upah yang akan diterapkan oleh perusahaan penyerap tenaga kerja. Dan pada dasarnya UMK ini kan jaring pengaman ya, hanya berlaku untuk 0-1 tahun masa kerja. Jadi untuk lebih dari 1 tahun masa kerja itu menggunakan struktur skala upah. Jadi diharapkan tidak masalah lah untuk pekerja yang sudah 2-3-4 tahun. Dinas Tenaga Kerja selaku OPD yang bermitra dengan tenaga kerja dan juga perusahaan yang menyerap tenaga kerja telah siap menampung aspirasi dan menindaklanjuti masalah terkait hak kerja sepanjang ada pengaduan secara resmi. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur